Intro Masih bersama saya Rahi Jafar Pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Tuntut pemecatan kepala dusun, warga di Lombok Timur merusak pemudaan kantor desa Seram pemuda di Mataram direnggos polisi karena mengedarkan narkotika Gait konsumen, pedagang di Mataram menjual hewan kurban dengan konsep modern Banyak cara untuk menggait pembeli hewan kurban Seram pedagang di Mataram membuka lapak musiman di pinggir jalan dengan konsep mal Selain menyediakan lahan parkir dan kandang yang luas Pemilik usaha ini juga mempersilahkan konsumen membeli hewan yang disukainya tanpa takut kotor Di sini sejumlah hewan kurban juga sudah dibanderol dengan harga pas Dengan jaminan hewannya sehat dan layak kurban Harga jualnya bervariasi mulai 10 hingga 50 juta rupiah untuk sapi Sementara kambing mulai 3 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per ekornya Tak hanya itu, pengelola juga menyiapkan jasa penitipan dan antar hewan kurban Hingga pada hari hal lebaran tidur adha Di sini kita di mal kurban itu menjaga kebersihan terutama Sehingga ketika pemberi itu datang melihat hewan kurban itu bersih dan rapi Nah kemudian dari segi kesehatan juga kami selalu mengecek kesehatan setiap hari Menjadi suntikan, kasih vitamin dan sebagainya Jadi itu menjadi pembeda dari hewan kurban yang berada di pinggir jalan Konsep mal dengan lokasi perdagang yang luas Sengaja dipilih untuk menggait konsumen agar pendasaran Serta memberikan kesan nyaman kepada mereka saat datang memilih hewan kurban Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram Padang Savana di ujung timur, bendungan Batu Jai, Kota Prayan, Kabupaten Lombok Tengah Menjadi destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi warga setelah viral di media sosial Padang Savana hijau yang terletak di dusun tempat desa penujak ini Terbentuk karena menurutnya debit air bendungan saat kemarau Dan dipromosikan oleh sejumlah penggiat media sosial dan remaja desa setempat Setiap harinya ratusan pengunjung dari berbagai daerah berkunjung ke Savana tepat Untuk sekedar melepas penat dan menikmati sunset atau sunrise Pengunjung juga bisa bersuap foto dengan latar rumputan yang hijau menghampar Yang menjadi daya tarik di kawasan ini Setempat ini kemarin dari Facebook sih Soalnya kan banyak nih yang ngepost-ngepost dan keliatan foto-foto itu bagus Jadi kita tertarik buat kesini dan ya bener bagus dan juga adem alamnya bener-bener keliatan bagus kalau difoto gitu Soalnya banyak ya temen yang udah kesini terus jadi penasaran makanya kesini Pengelola juga menyiapkan paket camping ground bagi pengunjung yang ingin menikmati sensasi Savana di malam hari Terus banyak ke ini teman-teman media bertanya di salah satu minta nomor HP, minta WA segala macam Sehingga saya ngasih tambah banyak lagi penawaran untuk bertanya lokasi ini dimana Lewat masuknya dimana sehingga saya membuat baliho di depan parkiran itu Untuk menikmati kawasan wisata di kawasan ini Anda cukup membayar uang parkir ke pengelola sebesar 5.000 rupiah untuk sepeda motor Dan 10.000 rupiah untuk kendaraan roda 4 kepada pengelola sebagai retribusi masuk kawasan Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Baiklah pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saya Rahi Jafar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas